Intro Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama ibu Sri Ani Melandari Senang bisa bertemu kalian di belajaran kita hari ini Nah anak-anak, bagi kita mulai belajaran kita Jangan lupa, lupu alfina dan alat ujian disiapkan ya Nah anak-anak, simaklah video berikut ini Intro Shalom anak-anak, selamat pagi Bertemu lagi dengan ibu Sri Ani Melandari Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan Sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini Ya Tuhan berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari Berikanlah kami berpintaran, kecerdasan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pelajaran 10 dengan tema Aku bersyukur untuk teman dan guru Nah anak-anak, bahan alkitab kita terambil dari Amsal 17 Ayat 17 Nah anak-anak, setiap orang perlu bantuan orang lain Allah memberimu teman dan guru Mereka bersedia menolongmu Karena mereka menyayangmu Sayangilah guru dan lupunlah dengan temanmu Nah anak-anak, seperti dalam Amsal 17 Ayat 17 Bunyinya Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Nah anak-anak, kita harus bersyukur Karena mempunyai teman yang dapat membuat kita bergembira Dan juga memucap syukur atas guru-guru yang kita miliki Nah anak-anak, siapa yang punya teman? Artinya, kamu memiliki teman Atau, mengapa kamu suka berteman dengannya? Tentu 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 Tentunya, kamu pasti memiliki alasan Kenapa kamu suka berteman dengan dia Nah anak-anak Di ayat ini Ayat di Amsal 17 Ayat 17 Di sini Bahwa Tuhan ingin manusia itu bersahabat dengan sesamanya Seperti di ayat yang kita baca tadi Nah Alkitab dengan menanyakan apakah Ayat dari ayat ini Dari ayat yang kita baca Apakah Bukti bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya? Nah anak-anak Mengapa Manusia tidak dapat hidup sendiri? Apakah Kalian membutuhkan orang lain dalam hidup kalian? Siapa saja yang menolong kalian dalam hidup sehari-hari? Nah anak-anak Berteman Lebih baik Karena dengan memiliki teman Kita dapat bermain dan belajar bersama Ada teman yang memiliki sifat yang berbeda dengan kita Semua perbedaan yang ada Menunjukkan kemahakuasaan Allah Dan bukti bahwa setiap manusia Diciptakan istimewa oleh Allah Biasanya terjadi pertengkaran Atau salah paham antar teman Tentu kamu pasti pernah bertengkar dengan temanmu Nah anak-anak Segeralah meminta maaf Serta berusaha untuk menjadi teman yang baik Nah anak-anak Saling memaafkan akan membuat persahabatan terjalin kembali Kita pun dapat belajar dan bermain bersama lagi Nah anak-anak Perlu kalian ingat bahwa kita harus menjadi teman yang baik Nah anak-anak Ayo kita bernyanyi bersama-sama Kita akan menyanyikan lagu yang pertama Bila Yesus berada di tengah keluarga Bila Yesus berada di tengah keluarga Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga Pasti kita bernyanyi bersama-sama Nah anak-anak Kemudian untuk lagu yang kedua Adalah kita nyanyikan bersama-sama Lagu Pergi Belajar Penciptanya Ibu Sud Nah anak-anak Kita nyanyikan bersama-sama ya Oh Ibu dan Ayah Selamat pagi Ku pagi sekolah Sampaikan nanti Selamat belajar Nak penuh semangat Kaciklah selalu tentu Kau dapat Zaman Hormati Kurumu Sayang Di teman Itulah Tanda Nyanyi Murid Sudiman Nah anak-anak Itulah tadi lagu yang telah kita nyanyikan Lagu yang pertama Bila Yesus berada di tengah keluarga Nah anak-anak tentunya lagu ini Dari lagu ini kita dapat mengetahui Pastilah kita akan bahagia Bila Yesus berada di tengah-tengah keluarga kita Nah anak-anak Lagu yang kedua mengajarkan kita Bahwa kita harus menghormati guru kita Kita harus menyayangi teman kita Nah anak-anak Mari kita baca bersama-sama Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Nah anak-anak kita ulangi sekali lagi ya Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Nah anak-anak Selanjutnya kita akan belajar Tentang temanku di sekolah Nah anak-anak disini ada gambar Sam Nah anak-anak Hai aku punya teman di sekolah Namanya Hanky Pulang sekolah kami bermain bola Aku juga berteman dengan Daniel Kami biasa bermain sepeda Bagaimana dengan kamu? Anak-anak Anak-anak Kamu dapat menceritakan Apa yang menyenangkan dari temanmu Tuliskan nama teman Dan mengapa kamu suka berteman dengannya Nah anak-anak Pernahkah kamu membuat temanmu sedih? Minta maaflah kepada temanmu Nah anak-anak Jika kamu berbuat salah Jika kamu melakukan kesalahan Kepada temanmu Dan membuat temanmu sedih Membuat temanmu marah Segeralah Minta maaf kepada temanmu Nah anak-anak Untuk pembelajaran kita hari ini Sampai disini Ibu berdoa Dan mengharap Kamu selalu sehat Dan tetap semangat belajar Terus hidup dari rumah saja Nah anak-anak Sebelum kita Mengakhiri pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Terlebih dahulu Nah anak-anak Ikuti doa ibu ya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk teman-temanku Terima kasih Untuk guruku yang baik Aku mau menyayangi mereka Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah anak-anak Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Tuhan Yesus Memberkatimu Shalom Shalom Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus